Intro Halo pemisir rasis, kembali lagi dengan saya, Fira Cendradara Wijaya Hari ini kita akan mengupas tuntas kisah para selebriti yang tentunya Bukan gosip, tapi fakta Alvin Faiz, putra sulung dari Almarhum Ustadz Arifin Ilham Sudah 2 tahun ini memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Azikra Sekiranya pada tahun 2021, Alvin Faiz mengumumkan pengunduran dirinya lewat media sosial Instagram miliknya Kali itu banyak polemik yang mengkiring pengunduran dirinya Saat tumi tim rasis, Alvin menurutkan bahwa ia memang ingin rehat dari kepengurusan Yayasan Azikra dan belum tahu sampai kapan Seperti yang kita ketahui pemirsa, Alvin Faiz sempat menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Azikra Namun pada 2021, ia memutuskan untuk memundur Lantaran putra sulung meniang Ustadz Arifin Ilham itu tak suka urusan pribadinya disangkutpautkan dengan urusan Yayasan Kali itu memang Alvin Faiz sedang banyak diterpemasalah dalam kehidupan pribadinya Terutama pas cacerai dengan Larissa Chow Oleh karena itu pemirsa, ia merasa untuk saat ini ingin fokus dengan istri dan buah hatinya yang baru saja berusia 5 bulan itu Sedang diiktiarkan, sedang diusahakan, tapi yang pasti adalah kalau saya sekarang sedang fokus ke keluarga saya Tidak hanya itu saja, Alvin Faiz memastikan bahwa keputusan untuk mundur saat itu didasari atas kesadaran dan keinginan diri sendiri Tanpa ada pengaruh pihak lain Alvin Faiz juga menegaskan bahwa jika ada tawaran untuk kembali menjabat pun, ia belum tentu mau menerimanya Dia menyadari ilmunya untuk memimpin Yayasan Azikra belum cukup Ditambah lagi, ada banyak pihak yang tak suka apabila dirinya memiliki jabatan di sana Saya di Azikra, sekarang memang lagi pengen rehat dulu ya Meskipun ada tawaran untuk masuk, misal ada tawaran untuk masuk Yayasan atau Majelis Kalau saya lebih memilih untuk fokus ke istri dan anak saya dulu, fokus belajar dulu Biar nanti Azikra selesai semuanya, setelah selesai semua, nanti bertahun-tahun kemudian Mungkin setelah saya merasa sudah siap, karena saya sekarang merasa sudah siap Saya nggak tahu kapan saya siapnya, Insya Allah nanti saya masuk Tapi lebih melihat kepada perasaan saya sendiri dan saya merasa bahwa Lebih baik untuk masalah, lebih baik jangan saya dulu, lebih baik yang lain dulu aja Karena saya merasa, saya nggak suka kalau misalkan kehidupan pribadi saya itu disandingkan dengan Yayasan Akhirnya Yayasan juga terganggu akhirnya Dan itu saya merasa bahwa, ya sudah saya fokus ke istri dulu, ke anak dulu, dan ke diri saya sendiri Sudah lama sih ya, sudah lama Sekarang pun saya sudah ada tawaran untuk masuk lagi sebenarnya ke Yayasan Tapi saya akan berpikir dua kali, mungkin setelah ini semua selesai, urusan wakaf, urusan Azikra Saya baru mungkin mau masuk Itu pun nggak sekarang, meskipun sudah selesai Karena saya jujur sekarang lebih menikmati apa yang ada di depan dulu Ke istri, ke anak, insya Allah Alvin Faiz juga menurutkan fitnah yang sempat menimpa dirinya Sangatlah berdampak pada kehidupannya Bahkan, dirinya menegaskan sempat merasa stres Saya merasa memang ada beberapa yang fitnahnya itu lebih asal saya Saya merasa jangan sampai Yayasan juga menanggung fitnah Makanya saya lebih baik di luar Yayasan dulu Dan saya selesaikan, saya tunjukkan dulu bahwa hal-hal yang bersebaran itu adalah Sesuatu yang sebut tidak benar Setelah semuanya kondusif, insya Allah nanti kalau sudah waktunya Kalau sudah waktunya, bahkan belum tentu juga saya bisa masih belajar Bisa atau saya hanya mau Karena sekarang saya tidak tawar, tapi saya masih mau juga Kalau dibilang, kalau misalkan dampak memang sangat berdampak hidup saya Saya sempat, kalau dibilang stres, saya sempat stres karena fitnah saya sempat Tapi saya merasa memang itu mendewasakan saya Namanya pelajaran hidup, ya masih ada yang seperti ini Kalau kita tidak dikucang, ya kita tidak akan pernah bangkit Jadi kita slow saja Saya yakin kalau ada api saya sekarang Itu, api akan mewajarkan hal tersebut Mewajarkan dalam artian, namanya hidup pasti akan begini Delikali punya pasti seperti ini Yang penting tinggal kita gimana menyikampinya Api selalu bilang, kalau misalkan kita Kalau misalkan kita tersinggung, mudah tersinggung Berarti kita tidak punya iman Kenapa? Karena derajat kita tidak ditentukan oleh perkataan Allah Tapi ditentukan oleh Allah SWT Jadi santai saja Meskipun saya belum bisa begitu ya Saya kadang masih suka tersinggung Masih suka bahasanya Ya Allah, kok orang ngomong kayak gini sih? Tapi saya ingat nasihat lagi saya Bahwa itu itu tidak menentukan Sebenarnya yang membuat saya bangkit itu Mungkin seiring berjalanan waktu ya Sama mungkin istri saya Yang paling berperan untuk kebahagiaan saya Itu Alhamdulillah Allah datangkan istri yang luar biasa Allah datangkan kebahagiaan lain lewat anak Jadi saya slow saja Dan Alhamdulillah sekarang saya merasa Bahwa saya punya goal ke depan Yaitu membahagiakan keluarga saya Ya dengan reda Allah yang pastinya Kedua memperbaiki diri sendiri Fokus ke keluarga dulu Set goal itu untuk keluarga Setelah keluarga selesai semuanya Bukan selesai dalam artian Sudah bangkit sudah ini Dan sekarang sudah proses menuju itu Baru saya nanti mungkin maju ke arah yang lain Oleh sebab itu nih Pemirsa Putra Sulung dari Al-Mahrum Ustadz Arifin Ilham Saat ini lebih milih tidak terlibat lagi Dalam kepengurusan pesantren Azikra Dan lebih mempercayakan kepada orang lain Untuk mengurusnya Karena menurutnya Azikra lebih baik Jika dirinya tak terlibat dalam pengurusan tersebut Selama yang megang orang baik Saya ikhlas ikhlas saja Selama yang megang orang yang amanah Orang yang baik Saya dukung 100% Meskipun bukan saya yang disini Sekarang kan yang megang itu kan Saya syukur Dan Alhamdulillah Saya sangat dekat dengan beliau Saya support beliau 100% Saya ikut program-program pengajiannya Saya dukung misalkan ada acara apapun Saya dukung dari belakang Saya gak perlu di depan Yang penting bagi saya itu Azikranya Kalau Azikranya baik ya sudah Ngapain harus saya gitu Saya merasa Azikra Kalau memang sudah baik Misalkan tanpa saya sekalipun gak masalah Sebelum nyanyi pemirsa Saat menjabat Yayasan Azikra Beragam polemik menerpa Alvin Seperti dugaan menggunakan dana jamaah Hingga soal Yayasan yang dianggap tidak terlurus Namun semua itu sudah dibantah oleh Alvin Seiring dengan keputusannya untuk mundur Kalau tanah wakaf saya serahkan Saya serahkan semua prosesnya seperti apa Saya sudah menyampaikan ke masing-masing pihak Apa yang ada di pikiran saya Apa yang ada di atas saya Baiknya seperti apa Yang penting usahakan semuanya duduk bareng Selesaikan dengan kepala dingin Gak perlu rame-rame ini Enggak sih Insya Allah enggak Gak ada seperti ini Transparen gak sih selama ini Pak Alvin Untuk masalah dana itu Transparen-transparen Kita juga sudah mendantakan auditor Dan insya Allah untuk kebaikan semua Sebenarnya masalah-masalah seperti ini Kayak dana soal wakaf Itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin insya Allah Saksikan terus Rasis Input Taiman Dan untuk mendapatkan berita terupdate Like, Comment, Share Dan jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya Tetap Rasis Rumor artis dan selebritis Bukan gosip Tapi fakta Untuk mendapatkan berita terupdate Jangan lupa tekan tombol subscribe Like, Comment, and Share Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya Saksikan terus Rasis Rumor artis dan selebritis Bukan gosip Tapi fakta Saksikan terus Rasis Saksikan terus Rasis Saksikan terus Rasis